Berencana yang nilai berbelit-belit dan seterusnya dan seterusnya, ternyata tidak dihukum mati. Hakim ini gak yakin nih, kalau yakin kenapa gak langsung hukuman mati atau hukuman semenuruh hidup? Tapi 20 tahun, ini kan setengah-setengah nih, kayak kacamata Profesor Edy. Setengah kota, setengah bulat, aduh Profesor Edy lagi, Profesor Edy lagi. Jessica di Selty itu tidak ada. Siapa ini? Nah, ini liat dong. Orang itu ngomong enak amat ya? Aduh, orang itu ngomong enak amat ya? Hah? Udah gak ada rambutnya? Gak ada hatinya lagi? Video lagi guys, dokter Edy ini ternyata memang gak pernah disumpah. Ini kita liat ya. Masuk. Nah, baru masuk nih. Ketopalu, sidang di skors. Masih masa skors. Dia sudah bersumpah. Nah, tiba-tiba dibilang dia sudah bersumpah. Kapan guys? Waktu di toilet tadi? Tapi kan dia gak ke toilet ya? Hakim berbohong. Itu manipulasi itu. Siapa yang ngalang kurang rekayasa itu? Iya kan? Pekinan Hakim ada di 100% atau 0% atau di tengah-tengah? Pemikiran saya, berarti tidak 100%. Karena tidak 100%, berarti ada keraguan. Kalau ada keraguan, semestinya tidak sah dan meyakinkan. Otoh, Hasibuan, pengen nuntut Pak Edy Cacing. Ini omongan Reza Idragiri ya. Kalau ini seperti kasus Sambu, Jessica bersalah, kok gak dihukum mati aja? Curiga kan? Bener nih, curiga coy. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go, apa kabar kalian semua? Semua kalian, baik-baik aja. Masih ngomongin tentang Jessica Wongso ya. Nah, ada beberapa hal mungkin atau beberapa orang yang udah bosen dengan kasus ini. Sebenarnya Let's Go agak bosen juga ya untuk membahas kasus ini. Tapi, ada satu video nih, yang membuat Let's Go itu harus kayaknya membuat video Jessica lagi nih. Kenapa? Oke, nanti kita bahas ya. Ternyata, faktanya ini, katanya ini fakta ya, menurut Kasubdit, Jessica itulah orang terlama yang pernah tinggal di Celticus. Berarti berdebah juga nih, Deddy Kornbuser nih. Selain gak ada rambut, gak ada hati juga nih. Karena Deddy Kornbuser bilang, saya nih gak pernah gak ada bukti video yang Jessica ini di Celti gitu, dia bilang. Oke, kita mau untuk menyemangati netizen ya, kita mau bahas video dari Reza Idragiri dulu ya. Kenapa Let's Go buat lagi tentang kasus Jessica ini? Padahal bosen ya. Tapi, harus buat ini ada menyentuh hati banget nih. Oke, ini dia guys. Kalian denger ya. Kalian pasti akan semangat nih. Terbakar jiwa netizen warrior kalian nih. Siapa di media ini yang tidak kenal Cerdy Sambu? Siapa yang gak kenal Cerdy Sambu? Semua kenal Cerdy Sambu. Tidak sangat tahu. Tahu, tahu. Tidak kenal, cuma tahu dia lewat TV. Iya, oke. Ada yang nyinyir mengatakan Cerdy Sambu itu seperti apolri tandingan. Ada yang mengetuai sebuah satgas yang sangat powerful, kan? Satgas merah putih. Ingat tidak? Dalam kasus Cerdy Sambu itu, sempat terjadi obstruction of justice. Iya, obstruction of justice. Bagaimana sepian banyak lembaga negara dikondisikan sedemikian rupa untuk menutup-nutupi sebuah peristiwa pidana. Betul ya? Jadi, obstruction of justice itu, kalau bagi kalian yang gak tahu, itu adalah penghalangan keadilan. Penghalangan penyidikan. Itu menghalangi jaksa, atau menghalangi pemerintah lainnya untuk menyelidiki kasus pidana. Di kasus Pak Sambu itu kan, obstruction of justice-nya itu banyak pihak-pihak yang membantu Pak Sambu itu. Menghalangi pidana, kayak menghilangkan CCTV. Ingat gak? Itu waktu di Pak Sambu ya. Kan hebat. Sambunya powerful. Sambu powerful. Alam negaranya juga ya, namanya alam negara pasti kuat. Tapi, pertahanan mereka cukur oleh siapa. Oleh siapa? Tepat. Jadi, jangan sekali-kali remengkan suara warganet. Warganet. Itu dia guys. Itu dia yang bikin video ini lagi ya. Padahal pun dibilang agak bosen-agak bosen. Dibilang gak ada bahan yang memang gak ada bahan, karena 2D-nya kabur. Pak Sambu aja, kasus Sambu aja, itu jabatannya tinggi, dia bisa melakukan apapun lah. Tapi, jebol pertahanannya gara-gara apa? Gara-gara netizen gitu. Netizen dan warganet. Nah, jadi Pak Reza Indragiri ini, mungkin harapannya, warganet ini bisa juga menjebol, pertahanan dari pihak-pihak orang yang menyebabkan Jessica ini masuk penjara. Nah, kenapa? Karena, ini ya, satu video juga yang membuat Jessica berpikir 2 kali ya. Jessica ini disebut terdakwa tidak kooperatif. Tidak kooperatif, Jessica. Berbelit-belit. Berbelit-belit. Menutup-nutupi kenyataan dan seluruh-selurutang. Penilaian sebelah negatif. Hmm, penilaian negatif. Pengumumannya kok, takut-petik cuma 20 tahun. Nah, jadi Pak Reza Indragiri bilang, Jessica ini kan, di persidangan itu selalu dibilang, itu adalah terdakwa yang berbelit-belit. Gitu. Ini selalu ngomong tidak sesuai kenyataan. Dia adalah pembunggungan berencana. Gitu. Tapi, kenapa hukumannya itu 20 tahun? Ini, gambar. 20 tahun. Untuk seorang terdakwa yang terbukisah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, berbelit-belit, dan seluruh cara-selurutnya yang serba negatif. Kenapa gak sekalian lagi? Hukuman sumber hidup, atau bahkan hukuman mati? Apa yang kemudian bisa kita tafsirkan? Nah, itu dia guys. Kenapa gak langsung aja Jessica ini dapat hukuman mati? Seperti apa? Ini balik lagi nih, kita hubungkan dengan Pak Kasus Verdi Sambo ya. Pak Verdi Sambo itu kan dia, tindakan berencana. Mereka CCTV, berbelit-belit, tidak kooperatif, dan semua hal negatif ada di Verdi Sambo. Hukumannya apa? Hukumannya mati. Nah, kalau yang hukuman 20 tahun, hukuman 20 tahun itu kan PC. PC itu, tuntutannya adalah berkata tidak jujur, dan juga dalang adalah ya, atau motif dari sebenarnya gitu. Tuntutan ibu PC ya gitu. Walaupun sekarang di diskon, jadi 10 tahun ya. Nah, kenapa Jessica ini, kalau dia setara dengan Verdi Sambo, kenapa gak dihukum mati? Nah, berarti apakah ada ketidak yakinan hakim ini juga nih? Kasih 20 tahun. Nah, kalau dia dapat 20 tahun, karena omongannya yang berbelit-belit, seperti ibu PC, kenapa dia gak dapat diskon? Shopee besar-besaran? Megasale? Itu selama 50 persen juga? Nah, ini pertanyaan ya guys. Ini benar-benar pertanyaan nih. Ini menyebabkan kita berpikir coy. Kalau pembunuh berencana, yang dinilai berbelit-belit, dan seterusnya dan seterusnya, ternyata tidak dihukum mati, tidak dihukum sumur hidup, tapi cuma 20 tahun, berarti kira-kira nih, obot keyakinan hakim, ada di 100% atau 0% atau di tengah-tengah? Nah. Pemikiran saya, berarti tidak 100%. Iya, betul. Karena tidak 100%, berarti ada keraguan. Nah, ada keraguan. Kalau ada keraguan, semestinya tidak sah dan meyakinkan. Itu dia guys, masuk akal banget. Nah, jadi hakim ini, nggak yakin nih. Kalau yakin, kenapa nggak langsung hukuman mati, atau hukuman sumur hidup? Tapi 20 tahun. Ini kan setengah-setengah nih. Kayak kacamata Profesor Eddie. Setengah kotak, setengah bulat. Aduh, Profesor Eddie lagi, Profesor Eddie lagi. Mungkin alisnya Profesor Eddie ini, naik-naik nih. Kok kayaknya ada yang ngomongin saya? Oh, ngomong-ngomong, sumpah. Kemarin kita udah bahas nih, Profesor Eddie yang disumpah ya. Ada video lagi guys. Dokter Eddie ini ternyata memang nggak pernah disumpah. Ini kita lihat ya. Semakin kesini, semakin terbongkar kehadiran Prof. Eddie di pengadilan. Ternyata kesaksian Profesor Eddie di pengadilan, beliau tidak bersumpah. Baru nih. Kemudian, sesuai selanjutnya. Ayo, Bang Kebombokan di tengah pesanan Profesor Dr. Edward Umat Haris. Silahkan, Profesor. Doi baru masuk. Nah, baru masuk nih. Sebelum memberikan keterangan, tampil persiapan, mungkin kalau ada yang mau ilet. Jadi, Profesor Eddie datang. Sebelum kita melanjutkan persidangan, siapa yang mau ke toilet, tapi sidang langsung di scores 5 menit. Silahkan, berdasarkan 5 menit. 5 menit. Ketopalu, sidang di scores. Masih masa scores. 5 menit. Ada yang ke toilet. Sudah cabut. Sidang dibuka kembali. Sidang dibuka kembali. Ahli ya. Iya, yang melihat dia sudah bersumpah. Nah, tiba-tiba dibilang dia sudah bersumpah. Kapan guys? Untuk di toilet tadi? Tapi kan dia nggak ke toilet ya? Tiba-tiba bilang udah disumpah. Namanya, untuk memberikan keterangan, eh, untuk memberikan berapat sesuai dengan keahliannya. Hakim berbohong. itu dugaannya yang di video ini ya. Sudah bersumpah. Ahli ya. Ahli ya. Ahli sudah bersumpah bersama hakamanya. Kapan? Untuk memberikan keterangan, eh, untuk memberikan berapat sesuai dengan keahliannya. Profesor Eddie nggak mau? Memang sengaja untuk minta tidak disumpah. Banyak sekali alasan Profesor Eddie ini ya. Tidak mau disumpah. Tiba-tiba, Hakim berbohong. Udah disumpah. Wah, apakah ada kerjasama? Hah? Sudah out of the box gitu ya. Jadi, bersumpah nggak mau sumpah. Tiba-tiba udah disumpah. Di AP CCTV, salah tanggal. Tiga hari sebelumnya, Cicc datang. Dia bilang, oh saya lihat, salah tanggal. Itu kayak, ya lo, 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 lo. Pakai kacamata kota bulat. Nah, petugas rumah jenazah dibilang dokter. Nah, dokter mu siapa? Dokter goyib. Sampai karena nggak muncul-muncul. Itu memang aneh-aneh banget nih, guys. Ayolah, keluar aja dari, ke podcast Lapor Fedy. Kalau nggak keluar nih, diubah-ubah nih, rekaman 2016. Nah, lalu ada juga nih, kabar, mungkin nih, Oto ini ingin menuntut ayah Mirna ya. Ini ada kabar. Ada proses legal yang dilakukan nanti dikulis di, dikulis di, dikulis di live. Tapi sebelum menuju itu, kan kita ingin mendapatkan suatu bukti-bukti baru lagi. Bukti baru udah ada. Bukti ini kita sedang persiapkan dengan cara untuk melakukan suatu apa, tidak pertimbangan untuk melakukan lapor-laporan, ngomongkan. Salah satu contoh, kita menduga ada yang menghilangkan barang bukti. Oke. Siapa nih yang bisa rekayasa CCTV nih? Ya, pengendali CCTV lah. Siapa lagi kalau bukan? Siapa lagi? Masa kalian ingat tahu? Siapa orang yang bisa mengendalikan CCTV? Nah, pada saat 2016 tersebut ya. Nah, tentunya kan ini baru fakta-fakta kemungkinan yang sudah kita terdikkan. Sekarang kita mau maju ke depan untuk menjikin siapa yang melakukan manipulasi itu. Siapa yang melakukan siapa yang melakukan rekayasa itu. Ya kan? Kan yang boleh berhenti. Kita maju kan? Ya, betul. Nah, kemudian buah banyak katanya ini gak diotopsi. Ya kan? Padahal peraturan mengatakan pasal 2222 ya 222 KUHP itu harus mengatakan bahwa suatu otopsi kan harus dilakukan. Barang siapa yang melakukan pencegahan menghalangi otopsi itu adalah perbuatan pidana. Nah, tentunya kita sekarang belum lanjut. Apakah ada orang yang menghalangi otopsi? Menghalangi otopsi ini. Siapa yang menghalangi itu? Nah, ini yang harus kita bongkar. Nah, itu. Lalu, itu bisa jadi bukti baru loh Pak Otto bilang. Lalu, ada juga orang yang menghalangi otopsi, penyelidikan otopsi. Siapa orang yang menghalangi penyelidikan otopsi? Nah, siapa orang yang menghalangi adanya di otopsi? Nah, itu juga bisa dijadikan bukti baru. Berarti, ini udah deket lagi nih guys. Seperti Pak Otto yakin CCTV mungkin keterangan saksi juga ya. Saksi yang gak disumpah itu. Itu juga bisa jadi bukti-bukti baru. Nah, itu dia guys. Wow. Gila. Keren banget ya. Kalau kita lihat di VT ini ada yang bilang katanya Celti itu Jessica di Celti itu tidak ada. Siapa yang ini? Nah, ini lihat dulu. Lihat dulu, Bang. Saya minta tim saya membuat riset tambahan dan saya melakukan riset tambahan dan saya memiliki ini semua bahkan ada puluhan video puluhan video sampai ketika dia di dalam sel. Jadi contohnya sel tikus itu gak ada buktinya. Gak ada buktinya guys. Bahkan saya lihat sel-sel seperti apa? Dia ngeliat apa? Dia ngeliat apa? Kalau itu gini, gini. Luar saya gini. Saya masih ada tempatnya pabaran, Mas. Dia ngerti. Iya. Boleh kita undang ya? Boleh, nanti kita undang. Kita undang. Kalau saya nonton video ini, saya memang pengen berkomentar itu sebelum abang kita undang. Itu saya sebenarnya udah bergecolak di hati saya. Kata Dedy Corbusier, dia sudah melihat. Sudah melihat, tertanya. Kata orang ini, dia katanya sudah melihat. Sudah melihat. Saya mau sampaikan, saya sudah tempati juga itu tempat. Oh, iya, iya. Pablo Bonoan ini kan udah pernah masuk penjara ya. Kasus penipuan kalau gak salah. Wah, waktu di dalam. Waktu di dalam, saya sudah tempati itu tempat. Di tahun 2019 ya. 2019 ya. Bahkan banyak keadaannya, dan itu keadaannya juga masih mengerikan. Keadaannya masih mengerikan. Apalagi tahun 2016 yang ditempat oleh Jessica. Sebentar. Nah, itu katanya Pablo Beno aja udah nempatin di situ. Wow, dan katanya Jessica adalah rekor orang yang stay di Selty terlama. Ini ada tayangan videonya ya. Pengakuan dari mantan Kasubdif Pantah yang pasar kampung yang kita undang juga. Mantan Kasubdif. Memang mengakui bahwa Jessica itu selama 6 bulan ya. Di dalam itu ya. Sejak awal masuk sampai dia itu dipindahkan ke Konok Mampung. Dan katanya dalam sejarah tahanan di Taki selama jabat-jabat Jessica yang terlama. Dalam sejarah Jessica yang terlama stay di Selty itu. Nah, ini kemungkinannya dua ya. Satu, kemungkinannya memang selalu dituduhkan bahwa Jessica itu psikopat. Yang kedua adalah memang Jessica setegar itu guys. Se-nggak mau itu dia dinyatakan bersalah itu karena hal yang dia gak lakuin gitu. Dia relas menjadi sejarah orang terlama di Selty dan juga sejarah kalau ini memang bener ya. Kalau dia bukan pembunuhnya ya. Dia akan menjadi sejarah juga bahwa dia adalah orang Indonesia yang dituduh melakukan pembunuhan. Memasukkan kopi Sianida yang dimana cara memasukkan kopi itu Pak Duo Edy lebih pasif dalam menjelaskannya dari pada Jessica sendiri. Wah, itu dia lebih hebat. jadi yang se-simpan Let's Go ini ya, ini. Ini mungkin Selty. Selty ya, Seltykus gitu. Ini kalau dari Please Go dapet dari fotonya Jessica. Ya sama seperti yang Let's Go review kemarin ya. Selnya gitu. Ada sendirian. Terus gak cuma itu. Ada juga ini video salah satu mungkin ini diduga Seltykus. Nah, ini dugaan Seltykus. Kecil juga. Ada satu artis lagi namanya Tio Pakusodewo. Dia juga pernah masuk ke dalam Seltykus. Seltykus ini. Coba om, ceritakan saya dulu om masuk ke Seltykus nih. Om masuk ke Seltykus di keadaan Seltykus. Karena, karena sebuah pelanggaran yang saya pelanggaran. Kelanggaran Seltykus seperti apa? Lebarnya satu setengah meter. Nah, lebar satu setengah meter. Panjangnya sekitar tiga meter. Tiga meter. Ini mirip dengan sel yang ditempatnya Jessica tadi tuh. Satu setengah meter sama tiga meter. Begitu. Masuk di ujung ruangan di tempat BHB dan ada tempat air kecil lah. Nah, mirip kan sama sel yang disikan di ujung itu ada tempat BHB atau kemar mandi pribadi lah. Dan di batas sama tembok setengah meter terus disitunya ada dipanah dari semen gitu. Kita numprok di sebelahnya tuh ada sisanya setengah meter buat jalan. Buat jalan gitu. Nah, disitu kita berapa orang? Bertuju waktu itu. Oh, tapi dia bertuju. Bertuju. Bertuju di dalam ruangan sekecil itu. Bertuju di sel tikus ruangan satu setengah meter kali tiga meter termasuk toilet. Yes. Jadi, waktu itu gue malam pertama tuh tidurnya berdiri. 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 Karena gak muat kan. Berdiri gitu. Terus, supaya gak jatuh. Disitu banyak lah peralatan-peralatan yang tak terluga gitu. Kayak dari tali selana tuh yang ada jatuhnya tuh dicopot buat ngikut kepala gitu. Taruh di tempel literaris. Jadi, kalau ketiduran mau jatuh ketahan sama itu. Tidur gue di pojok ini. Kalau udah saya ngantuk sekali ada yang tidur berdiri, ada yang melingkup, dan lain-lain. Hari kedua gue gak tahan dongat. Hari kedua aja udah gak tahan guys. Tapi, memang beda ya. Tio Pakuso Dewo ini kan titikusnya bertujuh kalau Jesse kan sendiri ya. Kami gue bisik mereka kayaknya kita gubukin yang badannya kecil lah asik nih. Supaya ramai yang tersipir tahu supaya gak terjadi keributan mereka pindah. Dan setuju itu terjadilah. Peristifah itu terus kemudian supirnya datang yang tiga orang yang kita gubukin itu supaya gak terjadi keributan lagi. Karena ributnya udah memang udah ngancem sampai gue bunuh gitu. Keluar bahasa seperti itulah. Oh, itu guys. Cerita dari pengalaman Tio Pakuso Dewo. Preman juga ya. Di film preman aslinya preman juga ya. Gabungin orang di penjara mantap-mantap. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like comment share dan subscribe di video ini. Kita ramein safe Jessica kalau masih mau ya kalau gak kegusur sama politik ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.